Hai bis pariwisata padat merayap bis pariwisata menuju ke Grand Canyon nampaknya ini ada sekitar 8 bis di pagi hari ini di depan pintu masuk Pantai Panganaran matulahi wabarakatuh ketemu lagi bareng Sule Sule Panganaran apa kabar subscriber apa kabar pencinta wisata pantai gimana nih hari ini kabarnya baik dan mudah-mudahan baik-baik saja terima kasih jangan lupa di pantu subscribe dan juga di pantu share informasi di Pantai Panganaran hari ini Sabtu 11 Maret 2023 seperti apa kondisi terkini Pantai Panganaran saya juga ingin tahu nanti sekalian kita jalan-jalan dan sembari bercerita kondisi terkini Pantai Panganaran pintu masuk Pantai Panganaran di pagi hari ini nampak banyak antrian di pintu masuk Pantai Panganaran nah di depan pintu masuk setelah itu menuju ke Panganaran Sancet di suasana pagi hari ini belum begitu padat wisatawan di pagi hari ini di depan Panganaran Sancet kita berlanjut ke Pantai Timur ini di jalan pulak laut Pantai 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 Panganaran di pagi hari ini ini masih pagi banget pagi banget pagi sekali suasana pagi hari ini proses kompak nanti ke Pantai Timur terus ke Pantai Timur lagi Wow Tiba sudah di laut Pantai Pantai Panganaran di pagi hari ini habis lebih baik Kodoha Tiba sudah di Legit laut, Pantai 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 Panganran di pagi hari ini 35 menit kondisi pagi hari ini Pantai Barat Pahandaran lumayan dipadati wisatawan ada yang lagi naik kuda ada juga yang lagi ngantri mau naik perahu kondisi pagi hari ini Pantai Barat Pahandaran suasana aman terkendali dan menyenangkan inilah kondisi Pantai Barat Pahandaran kita berlanjut ke ombak, juga ombak aman terkendali terus juga kondisi pasir putih nampak dari kejauhan sini juga aman terkendali dan saya juga mau cross-check ombak di Pantai Timur langsung melihat kondisi Pantai Timur Pahandaran di hari Sabtu ini Sabtu 11 Maret 2023 kita berlanjut ke Pantai Timur Pahandaran di jalan Pantai Barat Pahandaran terus pariwisata disini langsung cross-check ombak aja ini air mancur juga dinyalakan nih di pagi hari ini sudah nyala biasanya nggak nyala-nyala bener-bener seterusnya nyala ini cek kondisi ombak Pantai Timur Pahandaran di pagi hari ini dan ini saya berada di Pantai Timur yang mana kondisi ombak dan juga suasana aman terkendali dan menyenangkan dan dimana sih acara itu karnaval itu adanya di ketapang doyong sana deket pelabuhan dan juga deket jembatan merah informasi kondisi terkini Pantai Pahandaran bersama Sule Pahandaran jangan lupa dibantu subscribe dan juga dibantu share terima kasih kepada yang sudah ke Pahandaran berlibur semoga liburan yang menyelangkan